Selamat siang, Pemirsa. Ini lahat lanjus pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Gemba Tanjung. Pemirsa, beberapa komoditi pokok masih mengalami kenaikan harga dari sebelum hingga usai lebaran 2024. Misalnya, buang merah yang naik Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Meskipun kenaikan tersebut mencekik masyarakat, namun mereka tetap membeli karena alasan kebutuhan pokok. Berikut informasi dari jurnalis Metro TV, Armin Danosimito, dan judokamera Yohanes Bosko dari Pasar Jaya Tobang Barat, Jakarta Barat. Harga untuk beberapa komoditi bahan pokok ini masih terus terjadi dari sebelum hingga usai lebaran 2024. Di antaranya seperti bawang merah, kemudian tomat, dan lain sebagainya. Nah, untuk bawang merah sendiri, Badan Pangan Nasional ini mencatat, jadi di dalam situs website-nya, bahwa rata-rata nasional untuk bawang merah sendiri ini ada di angka Rp52.300 sekian. Namun pada kenyataannya, harga tertinggi di tingkat eceran ini adalah di angka Rp75.000, yaitu di wilayah Papua Tengah. Kemudian untuk di Provinsi Jakarta sendiri, ini ada di angka Rp73.000. Bahkan pemirsa di Provinsi Jakarta, ini harganya ini sangat fluktuatif dan mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000. Dan kemudian untuk mengetahui apa saja harga yang naik selain bawang merah, dan kemudian apakah pelanggan ini banyak yang komplain terhadap pedagang, saya akan berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, yaitu ada Bu Panut. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dek. Ibu, boleh dijelaskan ini komoditi apa saja yang harganya naik, Bu? Cabai, cabai sih standar ya, rada turun sebelum lebaran kan malah Rp100.000. Sama ya Rp70.000, bagaimana kualitas cabainya. Kalau bawang sebelum lebaran Rp60.000, tapi lebaran mah naik jadi Rp100.000. Kalau tomat sebelum lebaran Rp30.000, sekarang naik ada Rp35.000, ada Rp40.000, bagaimana kualitas barang saja. Kayak gitu. Kita jadi Rp22.000, itu ada yang berubahnya? Ya sayur-sayur perubahan sih sedikit, kalau kayak kentang sih standar Rp25.000. Apa itu, wortel Rp25.000. Kayak jagung tuh yang menaik juga. Bisa Rp10.000 sebelum lebaran ya, malahan sekarang Rp8.000, Rp7.000. Ada komplain nggak dari telangga? Komplain mah banyak, tapi juga pada nyadar sih, karena cuaca, perubahan cuaca, iklim. Karena imbasnya banjir, longsor. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa, apa tuh ya, setorannya banyak gitu, udah menghambat dah, ada hambatan. Secara pelangga tetap beli ya? Beli, walaupun komplain tetap sih, pada tau lah. Yang satu kan cuaca, kedua yang namanya keadaan lebaran, barang susah, kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah udah nggak musim hujan, nggak ada musibah, kayak banjir, longsor, mungkin stabil lagi kok. Terima kasih Bupanut untuk waktunya. Nah, ya pemirsa itu tadi perbincangan singkat saya terhadap Bupanut, salah satu pedagang yang ada di Pasar Tomang Barat, yang menyatakan bahwa untuk pelanggan sendiri memang komplain terkait dengan kenaikan harga yang terus-menerus dari sebelum, bahkan hingga usai lebaran 2024. Namun memang tidak menutup atau tidak menghentikan para pelanggan untuk tetap membeli di tempat ini, dan juga pelanggan sendiri juga sudah mengetahui, tadi sudah disebutkan bahwa memang salah satu penyebab atau faktor yang menyebabkan kenaikan harga dari bawang merah khususnya, ini dikarenakan cuaca ekstrim, di mana Bapak Nas sendiri juga menyebutkan bahwa untuk bawang merah sendiri, ini mengalami kenaikan harga, dikarenakan cuaca ekstrim, sehingga mengganggu proses produksi, di mana pada Maret 2024 ini memang banjir merendam sentra produksi bawang merah, khususnya di wilayah Pantura yang menjadi sentra produksi bawang merah. Dan ini akan menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah untuk menstabilkan harga kembali, sehingga harga tersebut tidak mencekik masyarakat yang akan membeli bawang merah, yang menjadi komoditi utama bagi para masyarakat untuk memasak dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Pasar Tomang Barat, dari Jakarta Barat, Arbida Dono Smito, Yohanes Pusko, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!